telah dinobatkan sebagai kota kreatif pada 3 tahun silam. Hal tersebut karena dukungan masyarakat Kota Bandung yang kreatif dan mampu menarik wisatawan. Salah satunya, yakni kampung wisata kreatif di Kecamatan Antapani yang menyuguhkan rampak kendang sebagai unggulannya. Kota Bandung telah dinobatkan sebagai kota kreatif pada 3 tahun silam. Pasalnya, Kota Bandung dikenal sebagai pusat wisata belanja, wisata kuliner, dan bahkan wisata seni. Penobatan kota kreatif berkat dukungan dan kreativitas serta peran aktif masyarakat dan pemerintah. Kota Bandung sebagai kota kreatif berkat adanya peran aktif seluruh kecamatan di Kota Bandung. Tiap kecamatan pada umumnya senantiasa mengembangkan kesenian daerah yang menjadi unggulannya. Di Kota Bandung sendiri terdapat 30 kecamatan. Tiap kecamatan terus berupaya memajukan daerahnya di bidang pariwisata dengan membenahi berbagai sarana dan prasarana umum serta membekali masyarakatnya dengan keterampilan berkesenian. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersinergi dengan kecamatan Antapani meluncurkan kampung wisata kreatif dengan kesenian unggulannya yakni rampa kendang. Selain menjadi sentra kesenian, kecamatan Antapani pun mendeklarasikan diri menjadi sentra pembuatan kendang. Animo dari masyarakat Antapani dari mulai tahun 87 mulai setar ini sampai sekarang tahun 2018 ini masyarakat semangat terutama ibu-ibu PKK. Nah makanya dengan kesempatan itu saya masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke RORW, nah dengan dasar itulah kami kurang lebih 100 lebih telah mengelola apalagi kalau dilunchingkan menjadikan kampung. Nah itulah menjadikan dasar kampung kreatif tanpa kenal. Bukan hanya masalah seni budaya saja, tapi hal lainnya. Karena ketika kita bicara masalah kebawah wisataan, pasti kita bicara juga masalah wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam, dan wisata lainnya. Bahwa kota Bandung tidak ada wisata alam betul. Makanya dengan adanya kampung wisata kreatif ini ingin lebih meningkatkan, ingin lebih memperlihatkan bahwa di tiap kecamatan sekolah Bandung itu kreatif itu bukan hanya kotanya, tapi kecamatan juga kreatif. Kepulau Linas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada kecamatan Antapani. Pemerintah berharap dengan diluncurkannya kampung kreatif di kecamatan Antapani, angka kunjungan wisata ke kecamatan Antapani dan Kota Bandung dapat kian terdongkrak. Kini Dewi Kaniasari mengimbuhkan dengan tingginya angka kunjungan wisata ke kecamatan Antapani dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya dengan keberadaan kampung wisata kreatif, masyarakat bisa memasarkan produknya seperti cendramata serta kuliner khas.